Hendak mengambil uang sisa penjualan sebidang lahan saat diundang oleh pihak perumahan elit Citralen. Seorang warga di Palembang malah dikeroyok dan dianyaya orang tak dikenal yang diduga sebagai orang suruhan. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka di bagian kepala. Korban yang tak terima akhirnya melaporkan kasus pengeroyokan yang melibatkan GM Citralen ke polisi. Didampingi kuasa hukumnya, Antoni, korban pengeroyokan orang tak dikenal ini mendatangi SPKT Polrestabes Palembang untuk membuat laporan polisi. Korban dikeroyok saat hendak mengambil uang sisa penjualan lahan yang dibeli salah satu perusahaan perumahan elit Citralen. Menurut keterangan korban, pengeroyokan berawal saat korban diundang perusahaan yang membeli tanah korban untuk dilakukan mediasi tentang pembayaran sisa penjualan tanah yang dimiliki korban. Bukannya mendapat uang sisa penjualan tanah. Saat korban dan istrinya berada di kantor perusahaan yang terletak di jalan Majen Yusuf Singadekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang tersebut, korban justru dianiaya oleh delapan orang tak dikenal. Akibatnya korban mengalami luka memar dan gores di bagian kepala. Kuasa hukum korban mendatangi SPKT Polrestabes Palembang mendampingi korban untuk melaporkan GM perusahaan yang membeli tanah korban karena diduga telah menyuruh beberapa orang untuk menganiaya korban. Namun yang dapat hanya pengeroyokan. Surat tanah asli induknya sudah diserahkan semua ke Citralen dan yang konsumen-konsumen beli kaptingan sudah dibayar lunas, 300 ribu per meter, namun sisanya sampai detik ini belum dibayar oleh Citralen. Namun Oknum Citralen yang dipimpin oleh Kepala Cipralen yang bernama telapor Tony dan kawan-kawan melakukan pengeroyokan terhadap klien kita. Dan telapor ini bukannya sapang yang ikut-ikutan sapang-sapang bukan, namun preman. Si telapor ini mengundang preman untuk melakukan pengeroyokan. Ini sudah terencana. Yang dilaporkan siapanya ya? Tony dan kawan-kawan. GM-nya ya? GM-nya. Sementara di tempat yang berbeda, pihak perumahan elit yang diwakili langsung oleh GM Citralen membantah semua tuduhan yang disampaikan oleh korban dan kuasa hukumnya. Tony menjelaskan saat kejadian dirinya memang sedang beradu argumen karena beda pendapat, namun tidak ada kekerasan apalagi pemukulan. Dia ngomong A, saya ngomong B. Hasilnya A dan B. Nah tiba-tiba dia naik keras, buntak-buntak sampai istrinya menenangkan gitu loh. Benar-benar saya tidak tahu. Dan saya mengenai pengeroyokan tersebut, sama sekali tidak. Benar-benar saya tidak tahu sama sekali itu. Saat itu itu menyuruh orang, Pak? Sama sekali. Upaya hukumnya adalah, saya benar-benar nanti saya, kalau dipanggil polisi, akan saya jelaskan semua. Namun, kalau ada indikasi pemancingan dan sebagainya, saya nggak tahu, ada laporan balik, untuk saya akan tuntut juga dia. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.